Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Gendrong Korea kali ini kita akan melakukan perbaikan dengan apa ya mengganti-mengganti lilitan ini ya yang ini eh setengah lambda panjang kawatnya setengah lambda dengan ukuran 0,7 ini kita ganti agak besar terus agak panjang ini kita menggunakan ukuran 3 per 4 lambda panjang kawat 3 per 4 lambda dengan 2 meter sekitar satu satu sampai satu setengah ya ini apa 1,2 ini kita menggunakan kawat NJ atau kawat tembaga listrik itu ya kawat engkel istilahnya kawat engkel kita lepas dulu ya ini kawatnya kita kita lepas dulu yang lama kita lepas ini sambungan tok ini ya sambungan Oke kita lepas dulu ini karena enggak bawa tripod kita matiin dulu kameranya Oke setelah kita sekruk di ujung sana dan di ujung sana ini modelnya seperti ini kita menggunakan model kupu-kupu ya bukan koil ya bukan koil loading tapi menggunakan model kupu-kupu ini saya menggunakan pertama kali tahun 97 kalau enggak 98 ini model kupu-kupu saya pergunakan di antena telek eko telek antena G6 untuk nge-break di frekuensi FM ya di sekitar 8 frekuensi 86-88 MHz ya tapi itu dulu tahun 96 saya mulai nge-break tahun 96 terus ya pertama menggunakan daibu ya yang sudah lasim itu antenanya digunakan terus kemudian membuat seperti ini ya modelnya model kupu-kupu ya kita lihat saja tapi ini saya enggak pakai enggak bawa tripod ya ada saya lilit dulu ya nanti hasilnya ini bolak-balik ya jadi ini kita tekuk terus nanti ngelihatnya bareng jadi nanti yang kan sana ke kiri yang sana ke kanan jadi secara otomatis gitu ya tahu ya maksudnya Oke karena saya enggak bawa tripod ini terpaksa saya matikan lagi hasilnya seperti ini ya setelah kita lilit ini lilitnya ke kanan terus ini ke kiri jadi pelawanan ini ya ini ya mungkin pendapat orang berbeda-beda ya pendapat orang berbeda-beda kalau menurut saya ini lompatannya bagus kalau nyari ke luar gunung ya misalkan saya di timurnya gunung lawu Nah untuk lari ke barat atau Jawa Tengah ataupun sebelahnya ke Malang atau ke Militar ke timurnya gunung wilis itu lontar tanah bagus itu kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan koil ya koil yang enggak ada pembaliknya ini yang apa namanya penerus fasa atau apa itu ya nah menurut saya bagusan ini untuk lompatan dan untuk nge track ya track jauh loh ya kalau lokal ya ada bagusan yang koil bagusan yang koil itu yang biasa lilitan seperti biasa itu yang saya menggunakan biasa itu di itu dia G7 itu ya G7 saya menggunakan lilitan biasa kalau loading koil biasa terus yang itu yang telek double itu double passing itu pembalik fase itu saya juga menggunakan seperti ini menggunakan dengan pembalik ya dibalik jadi yang sana ke kanan sini ke kiri penyari lompatan Oke kita pasang dulu itu ya persiapan paralon Ayo kita tutup dulu dengan paralon Oh ya yang ini yang ini 22 pasing juga ya ini belum ada bonggolnya ini sudah ada pasingnya bonggolnya saya ambil untuk itu yang atas itu ya karena saya suka eksperimen ya guys suka eksperimen jadi mencoba mulai dari satu lambda ini ya kawatnya mulai satu lambda 7 per 8 lambda 3 per 4 lambda ataupun 5 per 8 lambda sampai setengah dengan lambda 1 per 4 lambda pun sudah saya coba dan mereka punya karakter masing-masing ya baik lompatan baik baik risip baik untuk ngetrack balap itu punya karakter masing-masing nah ini nanti saya kayak saya pasangkan dengan yang ini ya yang punya model Gaston ya model Gaston kalau yang atas tadikan VR2 ini model Gaston saya pasangkan dengan itu ini Oke kita matikan dulu kita pasang ini ya kita pasang penutupnya dulu Oke kita matikan setelah kita pasang ya ini untuk tutup-tutup loadingnya ini ya tinggal ngeslup atau kita selobok kan bahasa jawa nya ini base loadingnya kita tutup juga dengan paralon Oke kita berdirikan oke guys oke ya kita menggunakan nano nano VNA atau nano analiser untuk nyeting Oke kita ambil dulu itu kucungnya setelah setelah kita matikan kita matikan dengan menggunakan nano VNA nah hasilnya seperti ini ada fokus ya hingga kelihatan kelihatan guys nah ini logmark atau RL nya 32 33 ya logmarknya terus untuk nilai SWR nya 1 banding 04 di frekuensi 14400 di 440 ya untuk frekuensi nah ini ketemu 51 Ohm kadang 50 gerak-geraknya karena angin ya ini di lantai atas jadi anginnya gerak-gerak ini pun nanti kalau sudah dinaikkan hasilnya akan beda lagi lebih biasanya lebih runcing untuk RL nya oke ya ini hasil sementara ini hasil lari-lari karena ada angin atau kurang kenceng ini ada yang kurang kenceng perlu dikencengin oke guys sementara ini dulu untuk hasil pengukuran nanti tetap saya menggunakan SWR manual ya untuk pembanding atau perbandingan kita menggunakan SWR manual untuk pembanding oke terima kasih sudah mengikuti vlognya gondrong Korea mungkin di lain waktu dan lain kesempatan bisa berbagi lagi sama-sama belajar sementara mungkin ada ada masuk Aduh mungkin ada masukan ya atau saran dan kritik silahkan sementara hasilnya itu itu udah lumayan ya udah bagus sudah lumayan lah kalau untuk maksimal lagi harus di 50 ohm ya untuk eh apa pembedahan sih hambatan karena ini 51 ada 50 enggak papa masih masih toleran ya ini kayaknya 50 ini seperti ini ya hai 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 oke guys motor suan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati